Nah ini adalah cara kita mengetahui profesor yang digunakan HP pipo yang kita gunakan seperti ini Nah biasanya kan saat kita membeli kita juga sudah tahu dari dosnya jadi apabila kita ingin kita membeli sekian kalian juga bisa mengeceknya sendiri jadi caranya sangat mudah teman-teman buka pengaturan seperti ini ya kemudian kalian cari tentang ponsel jadi kalau tidak ada di bagian sini ya tidak ada Jadi kalian bisa carinya ke pengaturan lainnya Nah sudah nampak disini kita cari tentang ponsel ada di bagian atas bisa kalian lihat seperti ini jadi disini kita pergi ke bagian sini ya bisa teman-teman lihat kita menggunakan prosesor 2.0 ghz octa-core ini yang kita gunakan jadi kalau HP yang sekelas seperti ini ya pasti menggunakan prosesor seperti ini memang udah oke sih menurut saya itu sudah cepat tapi dia cepat panas ya kalian tahulah kalau prosesor seperti ini pasti cepat panas tapi ya namanya juga HP harga segini harap maklum jadi kalau ini lebih bagus ya beli iPhone anjir Oke semoga bermanfaat jika kalian ada pertanyaan komentar saja di bawah dah ya Terima kasih telah menonton!